Intro Pak, itu putri jadi hakim ya? Enggak, enggak. Pakai baju buah dia kayaknya. Dia pakai baju buah ya? Kalian kalau mau buka rekening tahapan sama dia. Nih, jadi kemarin kan sudah berlangsung Ned Talenhan. Yaitu salah satu ajang pencarian bakat terpendam dari mereka yang suka... Nyanyi, nari, ngeband, sulap, stand up comedy, pokoknya apapun yang punya bakat. Ini ajang pencarian bakat yang lagi hits banget. Yang paling gede saat ini. Di atas-atasnya, ini top kelasnya nih. Wow. Ned Han, awal namanya tadi. Talenhan. Coba kita lihat dong ke videonya seperti apa. Pasti banyak banget nih. Ini dia. Nyanyi, acapella, dance atau akrobat, bahkan sulap. Atau punya bakat lainnya. Ayo ikutan. Ned Talenhan. Saatnya tunjukkan bakatmu. Tuh dia. Ini dia. Kita sekarang kedatangan salah satu pemenang dari Ned Talenhan. Namanya Dery. 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 Dery good. Dery good. Dery good. Dery good. Coba wajahnya kayak apa sih pemenangnya nih? Buka ya? Iya, boleh. Cesar. Buka. Ini kan digelar secara virtual bener ya? Iya, betul. Selama berapa lama? Kurang lebih tuh dari bulan Agustus kalau gak salah masukin video. Habis itu diumumin 30 besar, habis itu 10 besar. Habis 10 besar itu kita langsung ke final itu lewat Zoom. Jadi semua dilakukan secara online? Online semua. Dan pesertanya total ada berapa? Ada sekitar 600an lebih. Oh banyak ya? Berarti antusiasnya juga besar sekali ya untuk ikutan finalnya. Selama itu berapa orang? 10. Ada 10 orang. Isinya apakah sama kayak Dery lebih banyak yang nyanyi? Enggak sih ada banyak. Dery nyanyi ya? Aku nyanyi. Ada sulap juga. Terus ada yang ngomong sama boneka. Tapi kenapa? Lo seberapa besar? Kenapa lo pengen banget ikutan net talent honey? Iya. Iya kemarin waktu PPKM. Musisi kan gak ada kerjaan ya. Betul. Kita bener-bener cari-cari tuh kayak di. Wah ini ada net talent honey. Coba masukin deh videonya. Sorry, sebelumnya biasa nyanyi di cafe gitu-gitu. Iya aku biasa nyanyi di cafe. Terus-terus? Abis itu yaudah kayaknya. Wah kayaknya seru nih. Net TV kan. Abis itu aku masukin video. Dan gak nyangka banget bisa 10 besar. Dan akhirnya menang juga. Oke. Waktu itu perform lagu apa Dev? Lagu Basteng. The Reason. Jadul ya? The reason I love. Oh itu yang Basteng itu gak bener? Nah itu betul. The reason I need. Gimana kalau coba derian nyanyi? Sikit buat kita. Boleh gak? Dari mana, dari mana nyanyi? Main di E boleh. E boleh. Reve aja. Reve. Ya. One. Two. I found a reason for me. To change who I used to be. A reason to start over you. And the reason is you. Keren. Keren. Thank you. Emang lo sendiri suka lagu apa sih? Aliran lo sebetulnya apa? Apa ya? Pop, Rock. Aku sih dengerinnya Oasis. Coldplay. Radiohead. Blackstreet. Boyband-boyband. Westlife gitu juga. Ya dari ngeband-ngeband berarti ya? Dari ngeband-ngeband. Baru-baru nyadar oh ternyata gue bisa bernyanyi. Betul. Diseriusin bernyanyi. Iya. Sampai akhirnya ngeband-ngeband. Jadi band cafe. Pandemi. Dar. Cafe, musisi, semua stop. Selesai sudah. Lo menemukan lah ada talent Han ini. Iya betul. Dan disini lo luck sepertinya. Betul. Menemukan keberuntungan dan juaranya. Yeay. Tapi mungkin uniknya karena dilakukan secara online semuanya ya. Bener online. Ada kesulitan gak? Suka cover-cover lagu juga dong berarti. Lumayan suka. Lumayan suka juga ada di Youtube juga di Instagram juga suka. Sering cover-cover juga. Jadi bisa juga ya di cek juga sosial medianya Dari ya. Dilihat karya-karya Dari juga gak cover-cover lagu. Instagramnya at Dari Aksera. Dari Aksera. Gue udah follow. Bagus-bagus lo covernya. Apa aja yang lo paling suka pas ngecover apa? Yang pas Radiohead. Ya kan ada kan? Iya ada lagi. Ada lagi. Ada lagi, bener ya? Nama lagi guest. Nama akunnya apa tadi? Dari Aksera. Aksera doang. Aksera itu beda A doang. Gue gak lupa lo pengin, gue udah follow waktu itu. Gue udah sempet kayak emang tuh suara lo keren. Gue bilang gitu, lo gak terima ya? Enggak, belum. Masih di request deh kayaknya. Ya, di friend Rike. 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 Ini kan udah menang Dari. Ada plan untuk bikin ngeluarin single juga? Aku sih ada plan ngeluarin single. Cuman kayaknya aku sama Ben. Hormat Ben ya? Iya. Lagi proses mixing mastering juga sih. Oke, oke. Ini proyek dirimu sendiri bikin dari? Ben itu emang vokalisnya sebetulnya aku. Dulu ada dua. Cuman yang satu masih kayak ada beberapa kontrak gitu deh. Maksudnya lagunya itu bikin sendiri gak? Iya bikin sendiri. Bikin sendiri bareng-bareng sama anak-anak. Genrenya apa? Apa ya? Aku bilangnya pop sih. Masih masuk ke pop ya? Masih pop aja. Sekarang yang ini mah udah pop ya. Pop aja ya. Bisa masuk ke semua ini ya. Iya. Dari, terima kasih banyak. Sukses. Sekali lagi selamat. Congratulations. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Dari-Dari yang lain juga nanti bakal bermunculan dengan adanya Ned Talenhan ini. Amin. Mencari lagi bakat-bakat terpendam yang mungkin mutiara-mutiara yang belum terasa. Yang belum terlihat ke permukaan. Ned adalah salah satu solusi. Dari, siap-siap-siap. Kita mau lihat Dari manggung langsung. Kayak apa ya? Silahkan Den. Keren. Keren ya. Dari mana ya? Tadi kan disuruh berjabat. Dari mana? Dari mana kalau itu? Tadi ketiganya kena prank. Prank, prank, prank. Prank dong kayak gitu. Aduh. Oke. Terima kasih kalau gitu. Ya, Desa terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat kita mulai. Kita tutup malam hari dengan suara merduda di Dari. Dengan... Indra! Terima kasih. 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Inside Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati